Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Matagulia Pemodelan dan Simplasi Bersama saya Pak Jendel Di video kali ini kita akan membahas tentang literatur review Literatur review itu apa? Literatur review adalah suatu kerangka, konsep, atau orientasi Untuk melakukan analisis dan pasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan Atau ada yang memberikan definisi lain Yaitu urayan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan Hacuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian Jadi mencari teori dan beberapa teman-teman yang telah membaca di bahan penelitian lain Yaitu membuat tertarik kalian Untuk kalian mau meneliti tentang apa Ingat yang kemarin jadi penelitian itu berasal dari rasa keingin tahuan Atau ada juga yang memberikan pengertian lain lagi Literatur review adalah ulasan, perangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka Berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain Tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan di beberapa awal Biasanya literatur review ini ada di top 2 Kemudian literatur review ini juga ada 2 langkah Pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian Kalian mau melakukan apa Atau mau melakukan penelitian apa Sepertinya kalian melakukan yang namanya literatur review Kalau kalian bingung menentukan Saya mau penelitian apa ya Saya bingung, saya tidak punya gambaran sama sekali Mungkin kalian bisa mulai melakukan yang namanya literatur review ini Tujuan dari literatur review ini apa? Ini saya sarikan dari beberapa ya Mungkin nadanya beberapa, hampir sama Yang pertama membantu peneliti dalam mencari tujuan Serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan Jadi bagaimana kalian mau apa Tujuan kalian itu mau ngapain Kalian dapat masuk kelas Masalah itu mau diselesaikan dengan cara bagaimana Terus tahapannya bagaimana yang bisa melakukan literatur review Selain itu menyusun kerangka pemikiran yang jelas Pemecahan masalah yang sudah diluaikan dalam penelitian sebelumnya Menyusun kerangka pemikiran yang jelas Pemecahan masalah yang sudah diluaikan sebelumnya pada perumusan masalah Di bagian perumusan masalah kalian sudah menentukan Sesuai dengan jenisnya juga Kalian mau perumusan masalah dalam penelitian Dari sana kalian mulai bisa merancang Untuk menjawab perumusan masalah tersebut caranya bagaimana Kemudian mendapatkan landasan teori Yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang dikritik Dan ini juga yang akan kita lakukan Mendapatkan landasan teori Jadi teori apa yang mendukung untuk menyelesaikan masalah yang akan kita bahas Kemudian tujuan lainnya adalah Mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang pernah dikerjakan orang lain sebelumnya Ini terkait dengan tujuan berikutnya Menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian Jadi jangan sampai kalian melakukan penelitian yang sama persis dengan orang lain Misalnya di tahun sebelumnya Sudah ada orang yang melakukan penelitian tersebut Karena kalian tidak melakukan literatur review Kalian tetap membuat itu Dan akhirnya dicap sebagai plagiasi Kemudian literatur review sendiri sudah dikatakan baik Itu harus yang sifatnya relevan Jadi apa yang kalian bahas Sumber-sumber yang kalian gunakan itu harus relevan Mutakhir Nah disini ada catatan 3 tahun terakhir Kenapa harus 3 tahun terakhir? Jangan sampai kalian membahas isu yang sudah keadaan luar saat Karena kalau kalian gunakan yang keadaan luar saat Kemungkinan paling besar itu sudah dijawab oleh orang lain Atau sudah tidak Up to date untuk saat ini Kemudian komponen dari literatur review Yang pertama adalah landasan teori Ini yang akan kalian buat nantinya Berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan Sumber dari landasan teori ini Pada umumnya yang diminta adalah bukti Jadi bukan Hasil ini Sesuatu yang tidak Tidak berbentuk Tapi tidak ada buktinya Tidak berbukti semacam itu Tidak bisa digunakan sebagai landasan teori Misalnya katanya Pak Daniel Nah itu tidak bisa Kecuali Pak Daniel sudah menulis dan dipublikasikan Itu beda cerita Misalnya Pak Daniel pernah menulis buku PBO Nah di PBO itu kalian bisa mengatakan Menurut Pak Daniel dan Bu Intan PBO adalah ini itu Kemudian Kajian pustaka Kajian pustaka ini Yang hubungannya dengan artikel penelitian yang relevan Di landasan teori itu berhubungan dengan teori-teorinya Sedangkan kajian pustaka itu hubungannya dengan pustaka Artikel-artikel Kemudian Landasan teori itu pernyataan yang disusun secara sistematis Dan memiliki variabel yang kuat Jadi ini bagian dari literatur review Dan landasan teori itu memuat teori-teori Dan hasil penelitian Di sini kenapa ada hasil penelitian Jadi ada beberapa Buku yang Memang membahas tentang penelitian itu ada Jadi Istilah Istilahnya adalah penelitian yang dibutuhkan Ataupun melakukan penelitian untuk menulis buku Dimana teori dan hasil penelitian Ini digunakan sebagai kerangka teori Penelitik untuk menyelesaikan penelitian Kemudian pernyataan atau asumsi secara eksplisif Terhadap sebuah teori yang akan dilakukan Evaluasi dan penelitian kritis Jadi kalian bisa mencari teori-teori yang ada hubungannya Kemudian tujuan dari landasan teori yang pertama Membentuk landasan pengetahuan yang sedang dilakukan Sehingga dapat mencerminkan pemahaman penelitian tentang teorinya Misalnya kalian membahas tentang Particle Swamp Optimization Kalian tidak tahu sama sekali tentang Particle PSO itu apa Particle Swamp Optimization itu apa Kalian hanya tahu Saya googling Saya ketemu codingnya Mungkin saya gunakan itu tidak bisa Tapi kalian harus bisa mengetahui Nah PSO itu apa Kemudian menonton peneliti dalam merupakan hipotesis Variable, indikator, dan instrumentasi Jadi hal-hal yang terkait dengan penelitian Kalian bisa mendapatkan Jadi dari apa yang disampaikan orang lain Kalian bisa tahu Oh ternyata kalau seperti ini itu Kemungkinan paling besar adalah seperti ini Misalnya kalau SQL Injection SQL Injection itu bisa diobati dengan cara seperti ini Kemudian membantu peneliti dalam melaksirkan data Misalnya kalian punya data Ini data transaksi Nah dari data transaksi itu Kalian bisa tahu Ini mau diapakan Atau data ini Kok angkanya Acak ya Acak ini Artinya apa Nah kalian bisa mengetahui Kemudian menghubungkan satu studi dengan studi lainnya Tidak menutup kemungkinan kalian Akan belajar studi yang Bidang studi lainnya Misalnya Misalnya Kalian membahas tentang penjualan Pasti akan berkaitan dengan dunia ekonomi Jadi kalian tidak bisa memegang Sepenuhnya Ataupun ngayel Pokoknya yang saya pelajari cuma informatikannya saja Tidak bisa Dari sisi ekonomi juga kalian harus memahami Kemudian Cara membuatnya bagaimana Pertama Menetapkan variable yang akan diteliti Terkait dengan variable Sudah ada di materi sekutunya Kemudian Kumpulkan sumber-sumber bacaan Nah sumber-sumbernya Apa saja kalian kumpulkan Buku-buku Atau e-book Atau Yang terkait apa Kemudian pilih topik yang relevan Karena ada buku yang Menyangkut keseluruhan Nah karena menyangkut keseluruhan Kalian bisa Memilih Memilih dari daftar isinya Kalian bisa melihat Nah mana yang kalian butuh Dengan setiap Variable yang terdapat dalam Dari Tinggi badan Dan panjang badan Nah Kalau kalian bingung Nah ini kalian Kukul rata sama Karena dua hal ini beda Bedanya apa Kalian bisa Mengetahui dari Beberapa bacaan Ya Kemudian Bandingkan antara satu sumber Dengan sumber lainnya Ya Jadi jangan hanya pakai satu Ya Setidaknya dua Nah dari dua itu Kalian bisa tahu Oh yang benar Berarti Memang Apa ya Definisinya adalah ini Atau nyerempet-nyerempet Sama lah Ya Kemudian pilihlah Definisi yang dianggap Paling sesuai dengan Variable penelitian Yang terdapat Setelah ketemu Misalnya Tentang tadi Panjang badan Panjang badan itu adalah ini Nah definisinya ini Ya Nah setelah itu Bacalah semua isi buku Yang sesuai dengan Variable yang Ya Supaya tahu loh Kok muncul istilah Panjang badan itu Kenapa Ya Kok gak hanya tinggi badan Tapi kok ada istilahnya Panjang badan Ya Kemudian Yang ke delapan Analisis Tenungkan Dan buatlah rumusan Dengan Saya sendiri Mengenai isi Setiap sumber Yang dibaca Ya Hindari kutipan Pendapat pakar Tanpa adanya Pembahasan Dan sikap kritisnya Mengenai suatu topik Bidak ilmu Ya Nah disini Hal yang Paling-paling Krusial Nah yang paling Darang sekali Dilakukan Ya Jadi pokoknya Popas Nah gitu aja Biasanya Ya Tidak pernah Dianalisis Tidak pernah Direnungkan Dan tidak Pernah dibuat Dengan versi Bahasa sendiri Mangus pak Kopi Paso aja pak Ya Nanti Endingnya Ujungnya Adalah pelanggaris Ya Kemudian Yang kesembilan Jangan lupa Ya Cantumkan sumber Baik dalam Catatan kaki Ataupun Catat pustaka Catatan kaki Itu ada yang Yang di Perwah Di suatu halaman Ada di bawah Terang Itu namanya Catatan kaki Ya Kalau catat pustaka Halam Bagian Talibaran Dari Sebelum Bibliografi Kemudian Kalau tadi Ada Landasan teori Berikutnya adalah Tingjauan pustaka Tingjauan pustaka Itu apa Kegiatan yang Melikuti Mencari Membaca Dan Melah Jurnal Jurnal Penelitian Ya Dan bahan Pustaka Yang memuat Teori-teori Yang relevan Dengan Penelitian Nah nama lain Dari tingjauan Pustaka Ini ada Banyak Ada yang Ngomongnya Pajian Literatur Ada yang Studi Literatur Studi Pustaka Ada yang Kulasan Pustaka Studi Pustakaan Yang intinya Sama Membahas Jurnal Penelitian Ya Ingat Jurnal Yang dipilih Itu Yang ada Hubungannya Yang relevan Dengan Penelitian Yang Kalian Lagi Kemudian Langkah-langkah Menyusun Tinjauan Pustaka Ini bagaimana Pertama Tentukan Topik Topik Informasi Yang akan Dicari Supaya Enggak Bingung Mau cari Apa Kata Kunci Yang paling Simpel Adalah Topik Kemudian Merangkum Dari Setiap Bacaan Yang diperlukan Dalam Tulisan Penelitian Yang akan Dilakukan Dengan Menggunakan Kalimat Sendiri Mengingat Plagiarism Jadi Setelah Dapat Coba Dirangkum Dengan Kalimat Sendiri Supaya Ketika Menggunakan Plagiarism Tidak Didetaksi Untuk Plagiarismenya Oke Nah Kenapa Disini Ada Kalimat Menggunakan Kalimat Sendiri Kenapa Tidak Hanya Kata Karena Yang diperiksa Adalah Satu Kalimat Dan Kata Kata Saja Setelah Kalimat Nanti Baru Kata Kata Tapi Yang terutama Yang diperiksa Adalah Kalimat 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 Itu Pernah Dimuat Di Ini Di Artikel Yang lain Atau Bum Ya Seperti Kemudian Mengelompokkan Hasil Temuan Pustaka Dan Satu Top Buk Sama Kemudian Menganalisis Konten Bacaan Dan Selanjutnya Dibuat Ringkasannya Jadi Semua Sudah Dikumpulkan Oh Dari Beberapa Artikel Nah Setelah Itu Kalian Menganalisis Yang Kalian Baca Dan Kemudian Dibuat Ringkasannya Jadi Berdasarkan Artikel Ini 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 Seperti Ya Kemudian Menyusun Semua Ringkasan Setelah An Dalam Sebuah Tulisan Secara Sistematis Berkesendamkan Dan Menyeluruh Sehingga Terbentuk Rangka Berikutnya Secara Ukur Dalam Satu Kesatuan Bentuk Tinjauan Tinjauan Pustaka Ada Berapa Di sini Terutama Tulisan Secara Sistematis Sistematisnya Di sini Ada Urutannya Diurutannya Mulai Dari Mengungkapkan Masalah Yang Di Angkat Kemudian Tujuan Penelitiannya Sendiri Apa Dan Berikutnya Adalah Caranya Tahapan Penyelesaian Masalahnya Seperti Apa Tahapan Penyelesaian Di sini Bukan Metodologi Penelitiannya Bukan Tetapi Caranya Jadi Dari Data Yang Data Input Kalian Proses Kemudian Jadi Data Kerput Nah Itu Caranya Bagaimana Kemudian Tujuan Dari Tinjauan Pustaka Ini Adalah Mengetahui Apakah Penelitian Yang Akan Diteliti Telah Diselitih Di orang lain Atau Kaitannya Yang Di awal Tadi Untuk Menghindari Plagiarism Misalnya Di zaman dahulu Karena Tidak Ada Suatu Database Yang Menyediakan Penelitian Penelitian Jadi Artikel Yang Pernah Dibilis Itu Apa Saja Belum Ada Database Yang Banyak Sekali Artikel Yang Sama Tapi Sekarang Sudah Ada Database Yang Menyediakan Satu Database Yang Paling Terkenal Yang Saat Ini Digunakan Banyak Orang Adalah Google Scholar Google Scholar Ataupun Google Sendikia Kalau Bahasa Indonesia Di situ Sudah Banyak Tetapi Semakin Kesini Karena Ada Beberapa Kebijakan Google Scholar Tidak Bisa Menampung Semua Ada Portal Lainya Ada Yang Baruda Ada Yang Sinta Ada Yang Nama Thompson Ada Lagi Yang Lain Lain Kalian Bisa Bronsing Kemudian Memanfaatkan Metode Atau Teknik-teknik Yang Telah Diterapkan Pada Penelitian Sebenarnya Keperluan Operasional Di lapangan Pengelolaan Data Dan Saat Penelitian Jadi kalian Sudah tahu Misalnya Data Penyakit Dari Data Penyakit Cara Menyimpan Di Data PIS Seperti Apa Menyimpan Gejalanya Seperti Apa Ataupun Cara Menuliskan Rul-rulnya Di Data PIS Seperti Nah Kalian Dapat Banyak Gambaran Dari Sana Kemudian Setelah Dua Itu Tadi Nah Berikutnya Sumber-sumbernya Jadi yang pertama Untuk sumber referensi Harus mengerti dulu Referensi itu apa Kedua Rujukan Yang menggambarkan Informasi Dari sumber terkait Bisa Bisa berbaku Keucuran Penelitian Atau Matalah Nah Catatannya Kalau Laporan Hasil Penelitian Jadi Penelitian Siapapun Yang tersimpan Di perpustakaan Yang belum Dipublikasikan Belum dipublikasikan Tidak dapat Menjadi Referensi Karena Kesahayahannya Kurang Dan Sebagai Rujukan Yang bagus Tidak Misalnya ada Buku Ini Buku skripsi Yang tidak Dipublikasikan Jadi Hanya sekedar Dikumpulkan Di perpustakaan Semasa Itu tidak Bisa Apalagi Untuk Saat Ini Semuanya Harus Ada Versi Elektroniknya Jadi Keterangan Dipublikasikan Disini Lebih Semakin Kesini Jadi Bukan berarti Ini definisi Baru Bukan Tapi Semakin Kesini Yang Dianggap Publikasi Adalah Yang Sudah Di Publikasikan Secara Elektronik Bukan Pengertian Baru Tapi Semakin Kesini Anggapan Orang-orang Anggapan Secara Umum Dipublikasikan Itu Berarti Sudah Di Diubah Ke Versi Elektronik Dan Diunggah Ke Internet Kemudian Dari Buku-buku Itu Atau Sumber-sumber Itu Rujukan Merupakan Edisi Terbaru Jadi Edisi Terbaru Ini Mungkin Ada Misalnya Teoral Network Versi Edisi Kelima Ternyata Sekarang Sudah Ada Versi Ke Tujuh Harus Kalian Rubah Menjadi Kalian Menggunakan Versi Yang Terbaru Atau Upload Kurun Waktunya 5-7 Tahun Terakhir Terutama Beberapa Buku Tapi Kalau Untuk Ide Untuk Penelitian Kalian Setidaknya 5-3 Sampai 5 tahun Jangan Sampai Lebih Dari Kecuali Untuk Sumber Sumber Primer Sumber Sumber Primer Itu Apa Akan Ada Pembahasan Berikutnya Di Video Oke Berikutnya Referensi Yang Digunakan Dalam Sebuah Penelitian Harus Relevan Dan Yang Benar Penting Saja Jangan Sampai Kalian Menggunakan Referensi Yang Tidak Ada Kaitan Juga Misalnya Kalian Membahas Tentang Pengertian Sistem Informasi Kalau Pengertian Itu Tidak Kalian Bukukan Ya Tidak Usah Ada Ataupun Buku Buku Itu Tidak Digunakan Ya Tidak Usah Ada Jangan Di Ada Adakan Kemudian Penulisan Tidak Boleh Penulisan Tidak Diperkulikan Dengan Cara Langsung Menyalin Persis Satu Atau Seluruh Paragraf Asli Seperti Dari Sumbernya Harus Diringkas Atau Dirangkum Dalam Kalimat Dengan Kata Kita Sendiri Kecuali Untuk Tertentu Yang Tidak Dapat Di Artikan Lain Kemudian Jenis Sumber Referensi Ini Yang Disebut Tadi Sumber Primer Sumber Primer Itu Berisi Hasil Penelitian Atau Tulisan Yang Merupakan Hasil Peneliti Atau Teoretis Yang Orisional Orisinal Contohnya Adalah Undang-Undang Undang-Undang Ini Tidak Bisa Kalian Ubah-ubah Atau Diartikan Dengan Sesukanya Sendiri Kemudian Hasil Penelitian Yang Dipublikasikan Dalam Sinih Profesional Laporan Penelitian Tesis Desertasi Yang Dikategorikan Sebagai Dipublikasikan Untuk Jaman Sekarang Yang Dianggap Sudah Dipublikasikan Adalah Yang Sudah Dalam Bentuk Elektronik Dan Sudah Diunggah Di Internet Atau Bisa Diakses Secara Bebas Oh iya Ada Istilahnya OJS 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 Itu Menampung Jurnal Profesional Ada Sebutannya OJS Panjangannya Saya Lupa Daripada Berliru Kemudian Sumber Yang Paling Ditekankan Untuk Menjadi Sumber Sebagai Rujukan Dalam Menyusun Kajian Jadi Pastikan Sumber Yang Kalian Gunakan Itu Yang Memang Ada Hubungannya Kemudian Sumber Sekunder Tulis Hasil Penelitian Atau Tulisan Dipublikasikan Oleh Penulis Yang Tidak Secara Langsung Melakukan Penelitian Atau Penelitian Teori Jadi Istilahnya Hanya Membandingkan Misalnya Ada Peneliti Yang Membandingkan Karya A Dengan Karya B Nah Semacam Itu Tidak Bisa Digunakan Karena Termasuk Sekunder Jadi Tidak Bisa Digunakan Sebagai Sumber Utama Contohnya Buku Bacaan Encyclopedia Dan Artikel-artikel Dalam Diterbitkan Oleh Perguruan Tinggi Tinggal Perbedaannya Adalah Kalau Dia Bukan Penemunya Atau Bukan Pembuat Utamanya Atau Bukan Yang Membandingkan Sebuah Algoritma Atau Paten Itu Disebut Sebagai Bunda Kemudian Pre-elimina Berisi Bahan-Bahan Rujukan Yang Dimaksikan Untuk Membantu Pembaca Menemukan Sumber Primer Dan Seundar Contohnya Adalah Indeks Dan Abstrak Mungkin Indeks Ini Kalian Masih Awam Di Indonesia Tetapi Di luar Negeri Ini Di Beberapa Buku Pasti Ada Indeks 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 Kumpulan Kata-kata Istilah Yang Terdapat Dalam Buku Dan Laporan Letaknya Di belakang Dan Tersesu Secara Alphabetis A Misalnya Anak Kemudian Abstrak Abstrak Pasti Ada Di Depan Setelah Judul Disini Abstrak Memberikan Informasi Secara Singkat Dan Ringkas Kepada Pembaca Mengenai Suatu Penelitian Yang Telah Dibuat Kemudian Berikutnya Adalah Sitasi Sitasi Ini Yang Terpenting Untuk Menghindari Plak Darisma Menunjukkan Asal Asal Usul Atau Sumber Suatu Kutipan Mengutip Pernyataan Atau Menyalin Mengulang Pernyataan Seseorang Dan Mencantumkannya Di dalam Suatu Karya Tulis Yang Dibuat Namun Tetap Mengindikasikan Bahwa Kutipan Adakah Pernyataan Orang Lain Jangan Sampai Mengesankan Itu Punya Kalian Sendiri Bahasanya Kalian Sendiri Atau Temuannya Kalian Sendiri Maka Dari Itu Perlu Yang Namanya Sitasi Semua Kalimat Ide Atau Hasil Karya Yang Bukan Karya Sendiri Harus Disebutkan Sumbernya Ini Ingat Baik-baik Jadi Jangan Sampai Lupa Menyebutkan Sumbernya Kecuali Kalian Tidak Publikasi Kalau Kalian Tidak Publikasi Atau Tidak Ada Keterangan Tidak Boleh Jangan Lupa Menyebutkan Sumber Mata Wajib Kemudian Tahun Penerbitan Suatu Dokumen Merupakan Hal Yang Penting Dokumen Yang Terbitannya Lebih Terbaru Atau Memuat Informasi Dan Pengetahuan Baru Yang Sedang Berkembang Pada Saat Dokumen Yang Sifatnya Terlalu Lama Masih Disitir Oleh Banyak Orang Masih Memberikan Informasi Yang Relevan Dengan Keadaan Saat Ini Misalnya Definisi Bluetooth Itu Ditemukan Tahun Sekian Tapi Sampai Sekarang Pengertian Masih Tetap Tidak Berubah Ataupun Pengertinya Wireless Itu Juga Tetap Atau Dokumen Tersebut Berisikan Informasi Awal Dari Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Ada Pada Saat Ini Misalnya Di bidang Citra Ada Yang Namanya Traceholding Kotsu Kotsu Traceholding Nah Disini Sudah Diciptakan Sekian Lama Sekitar Tahun 1980 Tapi Sampai Sekarang Tetap Yang Dipakai Adalah Kotsu Traceholding Disini Kemudian Penandaan Pada Penulisan Jadi Menandakan Tulisan Yang Ini Kalimat Yang Berarti Ini Kalian Mengambil Dari Siapa Nah Untuk Menandakan Menandakannya Ada Empat Sistem Yang pertama Sistem Nomor Kemudian Yang kedua Sistem Nama Dan Tahun Yang digunakan Oleh UNP Ketika Kalian Membuat Tulisan Laporan Ini Proposal Kalian Diminta Menggunakan RCH H4 Kemudian Ada Sistem Kompetisi Alphabet Dan Nomor Dan Yang Lainnya Sistem Vancouver Vancouver Ini Yang digunakan Oleh Beberapa Hampir Semua Artikel Burna Itu Saatnya Menggunakan Yang Sistem Vancouver Kemudian Nah Hukumannya Dengan Yang Ladi Kalau Ada Sistem Penulisannya Ini Ladi Penandaannya Berikutnya Di Daftar Pustaka Cara Menulis Bagaimana Disini Ada Lima Style Jadi Ada Apa MLA Ada Citabo Dan Turban Style Kemudian Ada AMA Ada IEEE Yang Yang Digunakan Di WNP Lebih Tondong Ke APA Dan MLA Ini Masih Karena Ini Mirip Maka Dari Itu Tidak Saya Tidak Mengatakan Mana Yang Dibukan Tetapi Di Antara Kedua Kemudian Ada Software Yang Namanya Mendeley Software Mendeley Ini Apa Software Ini Adalah Perangkat Lunak Pengelola Refensi Referensi Yang Dengan Sumber Referensi Yang Kelahirannya Diilami Oleh Sebuah Upaya Untuk Mengintegrasikan Sitasi Dan Reference Manager Kedalam Sebuah Jajaring Sosial Jangan Membayangkan Jajaring Sosial Di jenis Facebook Bukan Tetapi Kalau Bahasanya Kita Lebih Kepada Database Dengan Jajaring Semacam Ini Peneliti Di Berbagai Dapat Berkolaborasi Dan Melakukan Sharing Data Perkutian Jadi Disini Kalian Tidak Repot Untuk Menuliskan Bagaimana Pensipasinya Misalnya Kalian Sistemnya Vancouver Kemudian Lupa Menulis Di Daftar Pustaka Untuk Daftar Pustakanya Nanti Akan Dibantu Oleh Mendeley Jadi Di Mendeley Ini Terdapat Kumpulan Ini Ada database Tentang Judul artikel Kemudian Nama penulisnya Dan Informasi Lainnya Atribut Atribut Dari Suatu Artikel Kemudian Yang berikutnya Plagiarisme Plagiarisme Ini adalah Tindakan Pencurian Ide Pemikiran Atau Tulisan Orang Lain Sengaja Maupun Tidak Disengaja Yang digunakan Oleh penulis Seolah-olah Merupakan Ide Atau Pemikiran Atau Petulisannya Sendiri Dalam Bentuk Pencurian Kata Kalimat Alimit Atau Bap Sebuah Tulisan Atau Buku Orang Lain Tanpa Menyebutkan Sumbernya Hubungan Hubungan Semua Tentang Plagiarisme Itu adalah Karena Tanpa Menyebutkan Sumber Sumber Dari Apa Yang digunakan Kemudian Jenis Plagiarisme Ada Beberapa Yang pertama Ada Word by word Plagiarisme Pengutipan Atau Penjublakan Kata Atau Kalimat Pada Sebagai Turu Paragraf Atau Persis Sama Dengan Sumbernya Tanpa Mengubah Susunan Kata Atau Kalimannya Sama Dan Menyambarkan Nama Penulis Asli Kerta Sumbernya Nah Nama Lainnya Adalah Blog Copy Paste Paste Setelah Blog Di Copy Terus Paste Asal Nama Lain Maka Dari Hati Hati Kalau Kalian Berhubungan Dengan Demi Publik Dikatikan Kalian Hati-hati Jangan Sampai Tidak Menyebutkan Sungguhnya Ataupun Cuman Copy Paste Kemudian Pengutipan Pengutipan Penjiblakan Kata Atau Kalimat Pada Sebagian Atau Seluruh Paragraf Dengan Mengganti Beberapa Kata Dalam Kalimat Tanpa Mengubah Susunan Kalimat Dan Tanpa Menyambungkan Nama Sumber Sumber Dikipan Dikopi Paste Kemudian Misalnya Dia diganti Anda Kemudian Saya Dikanti Aku Susunannya Semuanya Persis Hanya Diganti Beberapa Kata Diganti Sinonimnya Semacam itu Juga Tidak Boleh Kemudian Style Lagerism Mengubah Ketipan Kata Atau Kalimat Pada Seluruh Paragraf Dengan Kata Atau Kalimat Baru Tapi Daya Penulisannya Meniru Penulis Asli Tanpa Menjantungkan Nama Penulis Asli Besar Sumbernya Cuman Daya Penulisannya Nama Persis Jadi Di Bolak Balik Kata Katanya Yang Di depan Di Rubang Di Belakang Kemudian Ada Titik Yang Di Komah Kemudian Metamorf Plagiarism Pengutipan Atau Penciplakan Sebuah Bagian Dari Karya Pertanyaan Untuk Memperjelas Makna Dari Tulisannya Tidih Tanpa Mencantumkan Nama Penulis Asli Serta Sumbernya Jadi Misalnya Menggambarkan Punya Kalian Misalnya APG 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 Itu Apa APG Itu Adalah Ini Pro 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 Penjelasan Yang Kalian Copy Pasti Dari Pemilik Orang Lain Kemudian Kemudian Ada Plagiarism Pengutipan Terhadap Gagasan Ide Atau Pemikiran Orang Lain Kedalam Tulisan Sendiri Atau Mencantikan Nama Penggagasnya Serta Serta Sumbernya Ini Biasanya Pak Saya Dapat Gagasan Itu Dari Kata-kata Pak Ketika Saya Diskusi Dengan Ketua Peneliti Ataupun Dengan Seorang Dosen Ataupun Siapapun Itu Kan Tidak Ada Buktinya Bagaimana Sementara Ide Itu Yang Bisa Membuat Saya Menulis Artikel Ini Kalau Semacam Itu Berikan Penghargaan Berupa Ucapan Terima Kasih Istilahnya Acknowledgement Yang Ditulis Pada Bagian Akhir Artikel Ini Sebelum Daftar Usaha Biasanya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Misalnya Bapak Dokter Asli Selaku Pemberi Ide Dari Penulisan Ini Penelitian Ini Kemudian Self Plagiarism Pengutipan Ataupun Penjiblakan Kata Atau Kalian Pada Sebagian Paragraf Atau Bek Kata Yang Sendiri Cara Identik Tanpa Mencantum Informasi Tentang Pengutipan Hasil Karyanya Sendiri Ini Juga Hati-hati Jadi Walaupun Kalian Nulis Sendiri Kalian Kata-kata Pilih Kalian Sendiri Tapi Kalau Itu Kalian Ulangi Lagi Jadi Misalnya Ada Sistem Informasi Adalah ABCDE Di Tulisan Kalian Yang Lain Kalian Juga Ulangi Sistem Informasi Adalah ABCDE Baca 7 disebut Sebagai F Plagiarism Walaupun Bebas Dari 5 Tipe Plagiarisme Sebelumnya Tapi Yang Tipe Ke 6 Kalian Kena Kemudian Plagiarisme Dari Akses Elektronik Atau Internet Pengutipan Atau Penjiblakan Kata Atau Kalimat Pada Artikel Elektronik Yang Tersedia Di Media Penyimpanan Atau Daringan Internet Tanpa Mencantumkan Sumbernya Dari Ketujuh Ini Kata Kunci Yang Selalu Mundul Adalah Tanpa Mencantumkan Sumbernya Jadi Untuk Kalian Biar Aman Dari Plagiarisme Kalian Harus Ingat Untuk Mencantumkan Sumbernya Kemudian Tips Menulis Bebas Lagiarisme Yang Pertama Penuhkan Dulu Buku Kalian Baca Kemudian Sediakan Beberapa Kertas Kecil Seukuran Saku Dan Satukan Dengan Penjepit Kemudian Tulis Dudu Buku Pengarah Nama Penerbit Tempat Terbit Jumlah Halaman Pada Kertas Kecil Yang Paling Depan Kemudian Sembari Membaca Buku Saling Ide Utama Yang Dari Pada Kertas Kecil Terbit Kertas Kertas Ini Bisa Kalian Bukukan Yang Semacam Atau Istilahnya Tiki Tiki Nod Setelah Selesai Membaca Buku Anda Fokus Pada Catatan Anda Jadi Setelah Kalian Salin Coba Kalian Baca Ketika Melulis Artikel Mata Jika Ingin Menyibit Dari Buku Yang Telah Baca Fokus Fokus Pada Kertas Catatan Dan Pakai Bukunya Tadi Jadi Dari Kertas Catatan Kalian Kembangkan Kalimat Anda Sendiri Dari Catatan Yang Anda Buat Jangan Dari Dari Yang Isi Kertas Tadi Hingga Diketikan Ulang Tapi Coba Kembangan Kalimat Pengertian Ataupun Kalian Tambahkan Pengertian Dari Kalian Sendiri Boleh Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Memperhatikan Dari Awal Yang Akhir Buat Dari Saya Di Video Ini Berhargailah Karya Orang Lain Sesederhana Apapun Ada Proses Yang Harus Dilakukan Buat Karya Tersebut Jadi Jangan Tantang Beratis Kalian Ambil Tapi Tetap Sumber Oke Video Berikutnya Tentang Pemodelan Algoritma Jadi Kita Akan Mulai Menggunakan Bagian Inti Oke Terima Kasih Kesedihan Memperhatikan Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Untuk Komen NPM Dan Nama Kalian Kalau Bisa Ditambah Kelas Seperti Supaya Untuk Perekamannya Lebih Oke Terima Kasih Saya Akhir Sekian Wassalamualaikum Warahmat Wabarokat Selamat